Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ica Dan kali ini saya akan membuat masakan yaitu Sekomawut Ini adalah masakan mie dengan nasi Jadi namanya Sekomawut Yuk tonton videonya sampai habis Semoga bermanfaat Terima kasih Nah ini bahan-bahannya ada nasi, mie, telur, bahan merah, bahan putih, daun bawang, cabai, lada, dan kecap asin, garam, penyedap rasa, dan lain-lain ya teman-teman Ini bahan-bahannya sudah saya Untuk mie nya jenis apa saja Dan ini sudah saya potong-potong Bumbunya yuk langsung saja kita siapkan wajah Kemudian kemaskan dan gongso Kemudian kemaskan dan gongso Kemudian kemaskan dan gongso Tumis sampai merata Tumis sampai merata Lalu masukkan garam, lada, bubuk, dan kalbun Dan aduk-aduk sampai merata ya Lalu tambahkan kecap secukupnya Sesuai selera dan seberapa banyak masi dan mie yang kita masak Lalu masukkan garam, bawang, dan kalbun Kita aduk-aduk sampai merata dan matang ya Setelah itu bisa langsung kita hidangkan Ini masakannya sangat mudah Semua kakak Ini sebenarnya bisa ditambah Laging ayam atau sayur Untuk kali ini saya tidak kasih Karena tidak ada Saya pakai seadanya saja Nah sudah selesai teman-teman Siap diletakkan di piring Dan siap untuk dihidangkan Sangat mudah dan simpel membuatnya teman-teman ya Dan saya ucapkan Terima kasih sudah nonton video saya Dan saksikan terus video-video saya selanjutnya Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe, like, dan komennya Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih